Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Re-Five Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan riziki yang berkah dan berlimbahwa untuk sahabat tentunya Sebelum kita masuk ke alur ceritanya Nah kita sama-sama dulu nih para penonton setiakan 21 Re-Five Terima kasih buat Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin Sapa Nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Re-Five akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Safiya Sachi Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basing Ini dia alur ceritanya Di awal film beberapa orang yang tidak mengenal satu sama lain Sedang berada di dalam bus untuk berlibur ke suatu tempat Suatu ketika dua orang dari mereka sedang membicarakan tentang seseorang yang bernama Arun Arun adalah seorang yang berindu masuk ke asrama wanita sejak usia 14 tahun Namun obrolan mereka itu didengar oleh seorang wanita paruh baya Dia bertanya kepada mereka apakah Arun Yang kalian maksud itu adalah Arun yang menciptakan kamera? Jika iya maka aku adalah gurunya Tak lama kemudian seorang juga mengatakan jika dirinya mengenal Arun Aku mengenal Arun Dulu aku pernah memukulinya karena mengintip di asrama wanita Akhirnya semua orang yang ada di sana mulai bersautan mengenai Arun tersebut Seorang wanita juga mengaku jika dia adalah mantannya Arun Aku adalah seorang model Dulu aku pernah bermain film dengannya Tapi ada seseorang yang mencaci film kami hingga Arun terustasi Dia lalu murka dan mulai berkelakuan kasar Aku yang tak ingin kenapa-kenapa lalu memutuskan putus darinya Lalu seseorang pria yang ada di sebelah wanita itu berkata bahwa Dialah yang menghina film itu Dirinya juga memberikan film itu ulasan bintangnya nol Mereka saling menceritakan tentang Arun versi mereka masing-masing Tapi tiba-tiba bus hilang kendali hingga jatuh ke dalam jurang Seorang pemuda bernama Vikram lalu terlempar dari dalam bus dan jatuh ke bawah Tapi dia berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan saja Berita kecelakaan itu telah disiarkan kemana-mana Tapi sepertinya kecelakaan itu adalah kecelakaan yang sudah direncanakan Karena terlihat daftar-daftar orang yang terpajang di dinding Vikram yang berhasil selamat Lalu dirawat di rumah sakit yang ada di sebuah pelosok desa Dokter berkata jika Vikram satu-satunya yang selamat dari tragedi itu Dia juga menyampaikan keheranannya kenapa tangan kiri Vikram aktif Sedangkan dirinya pingsan Mendengar hal tersebut kemudian membuat Vikram lalu melihat tangan kirinya Dan masa lalu mengenai Vikram pun muncul Suatu ketika ibunya Vikram yaitu Mahalaksmi pergi ke rumah sakit Karena merasa perutnya tidak enak Pada saat itu Mahalaksmi tengah hamil 4 bulan Dokter lalu memeriksanya dengan berkata jika Mahalaksmi mengandung bayi yang kembar Namun salah satu dari bayi tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang cukup Karena terlalu diambil oleh kembarannya yang lain alias bayinya Vikram Di dalam dunia medis kejadian ini biasa disebut Vanishing Vanishing Twin Syndrome Banyak kemungkinan jika bayi kembar akan terlahir tidak sempurna pada kasus ini Tapi Vikram beruntung karena neuron yang saling berkaitan dengan kembarannya Tersimpan di otaknya Vikram dan menjalar ke tangan kirinya Dengan kata lain kembarannya berada di tangan kirinya Vikram dan Jika tangan itu melakukan keanehan Maka kembarannya Vikram lah yang melakukannya Berdasarkan hal itu kemudian bayi Vikram ini diberi nama Vikram Aditya Nama Vikram untuk dirinya dan Aditya untuk kembarannya Yang ada di tangan kirinya Dan benar saja di saat tumbuh Aditya yang ada di tangan kiri Vikram selalu beraksi Dia bergerak tanpa dengan sendirinya dan selalu menimbulkan masalah untuk Vikram Tetapi Maha Laksmi tidak pernah membeda-bedakan anak kandungnya Selain mereka berdua Maha Laksmi juga memiliki seorang putri bernama Siri Meskipun tidak terlihat tapi Maha Laksmi selalu memperlakukan Aditya dengan sangat adil Hingga pada akhirnya Maha Laksmi meninggal dunia dan Siri lah yang merawat adik-adiknya Siri tetap memperlakukan mereka sama seperti yang dilakukan oleh ibunya Ketika dia memberikan Vikram Aditya maka dia juga memberikan untuk Aditya Singkat cerita Vikram yang sudah sembuh lalu kembali ke rumahnya Siri sangat khawatir karena takut kehilangan dua adik-adiknya Tapi suami Siri juga menambahkan jika mereka juga seharusnya bersyukur Karena tidak ikut dalam perjalanan gratis tersebut Vikram lalu mencari keponakan yang sangat dicintainya yaitu Maha Laksmi Mereka sengaja menamainya Maha Laksmi karena ingin selalu berada dekat dengan mendiang ibunya Maha Laksmi adalah anak yang baik hati Tidak sombong dan rajin menabung Dia selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya Termasuk seorang bocah yang sedang berjalan dengan balonnya Dan ketika dia melihat pamannya baik-baik saja Ia langsung merasa sangat bahagia Usut punya usut ternyata Vikram adalah seorang sutradara iklan Dia selalu dibantu oleh Kitu teman dekatnya Saat kuliah dulu Vikram menamai perusahaannya dengan nama Artik Suatu ketika Vikram diminta untuk membuat iklan zaman dulu oleh sebuah toko barang antik Vikram bersama Tenali, asistennya kemudian datang ke sana Ternyata pemilik dari toko barang antik itu adalah gadis cantik dan enggun bernama Citra Citra adalah seorang mantan pacarnya Vikram saat masih kuliah 6 tahun yang lalu Aditya yang mengetahui itu langsung mengarahkan mukanya Vikram untuk melihat Citra Citra lalu menghampiri Vikram dan menyambutnya dengan kata-kata yang judes Hal itu dikarenakan mereka terpisah dulu dalam keadaan saling marahan 6 tahun yang lalu saat mereka bertemu Vikram tak sengaja menabrak seorang gadis Tabrakan itu kemudian membuat jam tangan pemberian ibunya kembali hidup Vikram lalu mengajaknya berkenalan dan saat itu juga tangan kiri Vikram terlihat begitu bersemangat Karena tak ingin jam tangan ibunya mati Vikram meminta Citra untuk memakainya sampai besok Kesokan harinya Citra datang untuk mengembalikan jam tangannya Vikram Vikram lalu mengembalikannya dan meminta Citra untuk segera pergi Tapi Aditya tangan kiri Vikram tak diam begitu saja Dia selalu mencoyel silitnya Citra dan membuat Citra marah Vikram lalu menjelaskan jika semua itu bukan dilakukan olehnya Melainkan oleh kembaran tangan kirinya Mereka yang mendengar hal itu merasa aneh dan tidak percaya Tangan kiri Vikram lalu mencengkram tangannya Citra dengan sangat erat Hal itu membuat Citra kesal begitu juga dengan Vikram Vikram lalu memerintahkan Aditya untuk melepaskan genggamannya Dan kemudian Vikram meminta maaf kepada Citra Dia kembali menjelaskan jika tangan kirinya ini adalah kembarannya Dia hidup dan memiliki kehendaknya sendiri Tapi Citra tak mempercayainya dan justru menganggap Vikram itu gila Untuk membuktikan ucapannya Vikram lalu mengajak Citra minum kopi bersama Tapi ajakan itu justru diterima oleh temannya Citra yang tangannya digenggam oleh Aditya Hal itu kemudian membuat Citra muak dan pergi meninggalkannya Tapi rasa muak itu seketika Sirna Tatkala Vikram membantunya saat dilecehkan oleh teman-teman kampusnya Vikram meminta mereka pergi tapi mereka justru menantang Vikram Vikram lalu meminjam shawl temannya Citra Kayaknya itu digunakan Vikram untuk mengikat tangan kirinya Vikram dengan gagah berani menghajar mereka semua Dan mereka semua disikat Vikram hanya dengan satu tangan Sejak saat itu benih-benih cinta tumbuh di hati keduanya Setiap harinya Citra selalu memimpikan Vikram Teman Citra lalu menyarankan agar Citra mengungkapkan perasaannya pada Vikram Kesokan harinya Citra mengajak Vikram untuk bertemu Awalnya Citra tak berani mengungkapkan perasaannya Tapi saat dia ingin mengatakannya tiba-tiba saja Vikram mendapatkan telepon dan kelihatannya sangat penting Vikram meminta Citra untuk menunggunya sebentar di sana Dan dia kemudian pergi meninggalkan Citra Sejak saat itu mereka tak pernah bertemu kembali dan baru kembali bertemu saat ini Citra meminta Vikram untuk membuat iklan semenarik mungkin Hal ini agar orang-orang tertarik dan datang ke tokonya yang bernama Firewind Vikram lalu berkata jika dia akan membuatnya semaksimal mungkin besok Di malam harinya Vikram lalu menceritakan kepada kitu Jika dia bertemu dengan Citra Dan ternyata nama artik perusahaannya adalah nama Citra yang dibalik Kesokan harinya pengerjaan iklan pun dimulai Vikram, Citra, dan Maha adalah bintang utama dari iklan tersebut Mereka menari dan bahagia bersama Citra terlihat sangat menyukai Vikram Dan setelah tek iklan selesai Kitu bertanya mengapa Citra sangat dingin kepada Vikram Padahal Vikram masih mencintainya Citra lalu berkata bahwa dia juga masih mencintai Vikram Semua ini dia lakukan karena kesal dengan Vikram yang meninggalkannya dulu Beberapa waktu kemudian Citra datang ke kantor Vikram Citra mengatakan jika iklan tersebut banyak disukai orang Dia juga berkata sebuah perusahaan luar negeri juga ingin membuat iklan tersebut Dan tek lokasi akan dibuat di Amerika Vikram dan Kitu tentu saja senang menerima tawaran tersebut Di sisi lain sebuah pajangan foto masih terlihat ada di dinding Seorang misterius datang dan melempar panah ke foto tersebut yang ada di pajang Tak lama kemudian Vikram lalu berpamitan dengan keluarganya Karena dia akan segera terbang ke Amerika Sesampainya disana mereka langsung disambut oleh sponsor Dan keesokan harinya mereka pun mulai membuat sebuah iklan tersebut Vikram memikirkan konsep iklan apa yang akan digunakannya Tapi di saat yang bersamaan dia menyadari jika Citra selalu memperhatikannya Vikram lalu mengajak Citra untuk berbincang-bincang malam hari Tapi Citra tak mau Vikram lalu menjelaskan alasannya pada saat itu Tapi Citra tak peduli dia muak karena Vikram telah membohonginya Dia juga berkata jika masih mencintai Vikram Nama V yang ada di tokonya adalah nama Vikram Mendengar hal itu Vikram lalu berkata jika semua ini adalah salah paham Saat itu Vikram mendapatkan telepon dari kakaknya Kakaknya berkata jika dirinya akan dinikahkan paksa oleh ayahnya Mendengar hal tersebut Vikram langsung pergi ke sana Tapi situasi yang tak diinginkan pun terjadi Ayahnya meninggal karena kesalahan Vikram Dan Vikram selalu dihantui oleh rasa yang bersalah Dia bahkan tak mengingat kembali janjinya kepada Citra Saat dirinya sudah tenang Vikram sebenarnya kembali datang ke kampus untuk mencari Citra Dia juga terus menghubungi Citra Tapi Citra tak membalasnya Tak hanya itu saja Vikram bahkan mendatangi rumahnya Citra Tapi Citra telah pindah dari sana Citra kini mengerti jika semua itu adalah kesalahpahaman saja Vikram lalu berkata jika kau hanya menggunakan namaku satu huruf saja Tapi aku menggunakan seluruh namamu sebagai nama kantorku Ujar Vikram yang kemudian pergi Citra lalu menyusun huruf artik di mejanya Kini dia mengerti jika itu adalah namanya yang dibalik Setelah mengetahuinya Citra langsung berlari dan memeluk Vikram dengan sangat erat Mereka lalu kembali dekat seperti dahulu kala Singkat cerita iklan telah selesai dikerjakan Saat hendak kembali ke India Mahalaksmi menghubungi Vikram karena ibunya tak kunjung datang Padahal saat ini adalah hari perayaan di sekolah Vikram meminta Mahalaksmi untuk tetap bersabar Dia juga berjanji akan menjemput Mahalaksmi di sekolah saat sampai di India nanti Tak lama kemudian Vikram sampai di India Dia langsung bergegas kembali ke rumahnya Tapi betapa kagetnya Vikram setelah melihat rumahnya yang sudah rata dengan tanah Rumahnya hancur karena ledakan gas Kakak Ipar dan Mahalaksmi tewas karena ledakan tersebut Sedangkan Siri kakaknya sekarat di rumah sakit Vikram lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakaknya Dokter lalu berkata jika saat ini Siri sudah melewati masa kritis Tapi otaknya masih shock setelah kejadian tersebut Tak lama kemudian polisi datang untuk meminta tanda tangan Vikram mengenai laporan pos motem Vikram terus membayangi kebahagiaannya bersama Maha Dulu Maha pernah berkata jika dia menyukai es krim Virelin Ci terlalu mengajak Vikram jalan-jalan untuk menenangkan dirinya Tak lama kemudian seseorang bertanya kepada Vikram Sudah jam berapakah ini? Vikram lalu mengarahkan orang itu ke jam dinding Saat itu juga Vikram menyadari sesuatu Dulu Maha menghubungnya di bandara saat jam 7 kurang Itu artinya di India saat ini pukul setengah 5 sore Tapi hal ini berbeda dengan waktu kejadian yang ada di pos morten Di laporan tersebut tertulis jika kejadian terjadi pada saat jam 4 kurang 15 menit Itu artinya Maha menelponnya setengah jam setelah peristiwa itu terjadi Dia yakin jika Maha masih hidup Vikram lalu pergi ke kantor polisi untuk mencari sebuah informasi Tapi di tengah jalan tiba-tiba saja ban mobilnya bocor karena seseorang memasang ranjau paku Dan tak lama kemudian HPnya berdering dan ternyata itu berasal dari Maha Vikram senang karena Maha masih hidup Maha lalu berkata jika saat ini dia berada di rumah seorang paman-paman Lalu berkata bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kita sayangi ha? Vikram tak mengerti apa yang dimaksud oleh orang tersebut Dia juga bertanya hanya mengapa orang itu menyandramaha Orang itu lalu menjelaskan jika dirinya adalah Arun Tidak diketahui mengapa Arun melakukan hal tersebut Tapi dia memastikan jika itu adalah perbuatannya Vikram yang bingung siapa yang bernama Arun tersebut Tapi tiba-tiba seorang datang dan hendak menusuk Vikram dari belakang Tapi aditya alias tangan kiri Vikram langsung bergerak dan menusuk orang tersebut Kesokan harinya Vikram pergi ke kantor polisi untuk menanyai kasus tersebut Tapi polisi yang kelihatannya mengetahui sesuatu kemudian mengusir Vikram dari sana Vikram lalu pergi dengan begitu saja Menemui dokter yang menandatangani pos Morten tersebut Pada awalnya dokter tidak mau membahas kasus ini Tapi ketika Vikram mengingatkan kebaikan ayahnya Dokter itu pun lulu dan mulai menjelaskan kasus tersebut Beberapa hari yang lalu istrinya diculik oleh seseorang Orang itu lalu menghubungi dokter dan memaksanya untuk menandatangani pos Morten itu Setelah mengetahui hal itu Vikram lalu kembali ke kantor polisi Dan meminta polisi Bahlul untuk mengusut kasus itu Tapi dia justru mempermainkannya yang kemudian membuat Vikram dan kembarannya kehabisan kesabaran Vikram berhasil menahan amarannya tapi tidak dengan kembarannya Tangan kiri Vikram lalu mencengkram kepala komisaris Dan menjedot-jedotkannya ke meja Tak lama kemudian Vikram mulai merasa rasa dengan kelakuan tangan kirinya tersebut Dia lalu pergi ke dokter kandungannya dulu dan meminta agar dirinya dipisahkan dengan tangan kirinya itu Dokter lalu menjelaskan jika dulu dirinya pernah menyarankan hal itu kepada ibunya Vikram Dokter ingin menghilangkan Aditya dengan cara membunuh sel-sel neolunya Tapi ibunya Vikram menolak Dia ingin kedua putranya itu hidup dan tumbuh bersama-sama Dokter juga menambahkan lagi pula Aditya adiknya Vikram juga selalu melindungi Vikram dari marah bahaya Jadi buat apa Vikram ingin memisahkannya? Vikram dan semuanya lalu meminta bantuan hacker untuk mencari tahu siapa yang telah menculik maha Karena nomor itu diprivasikan Setelah menunggu beberapa saat, hacker lalu menghubungi Tenali Dan menyebutkan nomornya satu persatu Ternyata nomor itu adalah nomornya Vikram Tak lama kemudian Vikram mendapat kabar Jika dokter biasa yang didatanginya dulu telah tewas dibunuh Dan tak bersenang lama Vikram juga mendapat telpon dari Arun Arun menjelaskan jika dia telah membunuh dokter itu Dan dia juga membunuh setiap orang yang didatangi oleh Vikram Kau memang pintar Vikram, tapi aku jauh lebih pintar darimu Karena berhasil membajak nomormu Arun lalu meminta pelayanan yang bernama Nanda Kisor untuk dibuatkan sebuah teh Arun sangat menyayangi orang-orang yang setia pada dirinya Hal itu dibuktikan dengan Arun yang memberikan Nanda kartu kreditnya Arun meminta agar Nanda membelikan istrinya kain sari yang baru Beberapa hari kemudian Arun kembali menghubungi Vikram Tapi kali ini dia menyanyikan lagu daerah asalnya Arun tertawa dan berkata Jika dia ingin menuntut Vikram untuk bertemu dengan Maha Dia lalu mengarahkan Arun untuk pergi ke lokasi yang dimintanya Vikram tanpa pikir panjang Langsung pergi ke sana dengan ponsel yang masih terhubung dengan Arun Di tengah jalan dia mendengar lagu yang dinyanyikan Arun di sebuah warung Arun lalu meminta Vikram untuk mengambil sesuatu di warung tersebut Tapi tiba-tiba bukti transfer rekening Vikram masuk ke ponselnya Arun telah mengetahui semuanya mengenai Vikram Tapi Vikram tak peduli dengan hal tersebut Karena dia hanya ingin menyelamatkan Maha Arun lalu meminta Vikram untuk mengambil sesuatu di sebuah mobil merah Vikram yang berhasil menemukannya langsung mengambil warung itu Tapi dia menemukan bocah penjual balon dulu yang sudah dalam kondisi sekarat Arun lalu meminta Vikram untuk segera pergi ke stasiun Tapi dia menolaknya dia ingin membawa anak tersebut ke rumah sakit saat dia hendak pergi Tiba-tiba saja tangan kiri Vikram yang sepertinya tahu sesuatu mencengram mobil tersebut dengan sangat keras Tapi Vikram berhasil melepaskannya dan bergegas membawa anak itu ke rumah sakit Baru setelah itu dia pergi ke stasiun Tapi sesampainya di sana tas milik Vikram dijamret oleh seseorang Vikram lalu mengejar penjamret itu tapi Arun menghentikannya Arun mengancam jika Vikram terus masuk ke gerbong 6 10 menit lagi Vikram lalu berlari menuju gerbong 6 Karena kehausan Vikram lalu meminum air yang ditemukannya Tapi tiba-tiba suara pengumuman terdengar jika kereta akan berangkat 30 menit lagi Vikram berlari dengan sangat kencang Tapi di saat yang bersamaan kesadarannya mulai hilang perlahan-lahan Ternyata air yang diminum Vikram itu telah dicampur oleh obat bius oleh Arun Vikram dengan sengaja memukul travel listrik di sana Dia berharap jika seteluman itu bisa membuatnya kembali sadar Dan benar saja Vikram kembali gahar dan berlari dengan sangat kencang Dia berhasil melihat Arun dari kejauhan Tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan karena tubuhnya sudah tak sanggup lagi Entah bagaimana Citra kemudian berhasil menemukan Vikram Tapi Vikram kini menyadari jika dia hanya dipermainkan oleh Arun Vikram yang mengingat semua lokasi yang diperintahkan oleh Arun Lalu menggambarnya garis di peta Dia tidak mengerti garis maksud dari garis tersebut Tapi tangan kiri Vikram tiba-tiba bergerak dan membalikan peta tersebut Vikram mulai merasa lelah dengan tangan kirinya itu Dia yang mengingat jika tangan kirinya pernah menggenggam mobil merah itu Lalu penasaran dan hendak pergi ke sana Tapi sebelum itu dia menyegel tangan kirinya agar tak bisa bergerak Sesampainya di sana Vikram melihat angka 21 yang ada di dalam mobil Tapi tiba-tiba Vikram lalu dipukul dari belakang Beberapa pemotor mengelilinginya dan menghajarnya dengan sangat berhutal Seorang pemotor hendak melindas dirinya Tapi tiba-tiba Tangan kiri Vikram aktif dan menahan motor tersebut Hingga membuat gipsum yang menyegelnya pecah Dan langsung menghajar mereka semua Vikram kiri mengerti apa yang dimaksud oleh dokter Jika adit dia, adik yang memang melindungi dia tanpa disuruh Vikram lalu mencoba menganalisis apa arti dari angka 21 itu Tangan kiri lalu melempar sebuah bus yang membuat Vikram mengingat kejadian waktu itu Dia menyadari jika semua penumpang dalam bus tersebut adalah 21 orang Dia juga mengingat jika saat itu merasa semua tengah membahas mengenai seseorang Tapi dia lupa siapa orang tersebut Tangan kirinya lalu menunjuk ke peta dengan garis inisial Saat itu juga Vikram mengingat jika mereka membahas Arun Vikram meminta semuanya untuk mencari tahu hubungan Arun dengan kejadian itu Dia lalu memaparkan setiap penumpang bus dan menceritakan sosok Arun menurut penggambaran para penumpang Vikram merasa heran kenapa dia bisa berada di bus itu sedangkan dia tak mengenal Arun Dan tak lama kemudian dia ingat jika dia naik ke bus itu karena menggantikan posisi kakaknya Setelah itu Vikram mencari tahu apa maksud lagu yang selalu dinyanyikan oleh Arun Setelah ditelusuri ternyata itu adalah lagu sansekerta pernikahan Saat itu juga Vikram menyadari jika Arun adalah calon suami kakaknya yang dulu hendak dinikahkan secara paksa 6 tahun yang lalu Arun mendapatkan kabar jika kakaknya akan dinikahkan oleh Arun Mengetahui hal tersebut tentu membuat Vikram tak terima Vikram terus menolak keputusan ayahnya Tapi ayahnya tak peduli dia tetap akan menikahkan Siri dengan Arun Kesokan harinya saat acara pernikahan digelar Vikram membawa Siri kakaknya kabur dari sana Kembali lagi ke masa sekarang Kitu menyampaikan kepada Vikram jika dia mengetahui wajah dan keberadaan ayahnya Arun Vikram tanpa banyak basa-basi lagi langsung bergegas pergi ke sana Dia bertanya mengenai Arun dan ayahnya bercerita Jika dulu Arun pernah mendapatkan ulasan buruk dari seseorang yang membuat Arun marah dan menghancurkan semuanya Dia bahkan sampai frustasi dan ingin bunuh diri Tapi ayahnya menghentikannya Kenapa kamu harus mati nak? Kamu harusnya membungkam mulut mereka dan membuktikan bahwa kamu memang benar-benar mampu Beberapa waktu kemudian ayahnya terkejut dengan bermacam-macam foto yang ada di kamarnya Arun Ayahnya mempertanyakan maksud dari semua itu Arun lalu berkata jika semua yang disampaikan ayahnya adalah benar Ayahnya benar tentang semua itu Jika aku tidak bersalah kenapa aku harus mati? Yang seharusnya mati adalah orang-orang yang menghinda karyaku Ujar Arun Padahal ayahnya ingin agar Arun membungkam mulut haters dengan karyanya yang baik Tapi Arun berkata jika selama ini terus memberikan hal yang terbaik Tapi mereka masih saja menghinda dan mencari keburukan karyanya Arun ingin membunuh semua orang yang menyakiti dirinya Sejak saat itu Arun kemudian pergi Entah tahu kemana Fikram kini mengerti siapa Arun yang sebenarnya Di saat yang bersamaan Arun menghubungi dan berkata Jika dia kagum dengan pergerakan Fikram Arun berkata jika dia sangat puas karena telah menghabisi semuanya Kini hanya Fikram sendirilah yang tersisa Fikram lalu bertanya mengapa Arun melakukan semua itu Padahal itu hanya perkara kecil Tapi Arun menegaskan jika semua itu bukanlah perkara kecil Dulu saat umurnya 14 tahun Dia berhasil menciptakan kamera Tapi seseorang memfitnanya dan berkata Jika kamera itu Arun gunakan untuk merekam gadis-gadis di asrama wanita Akibatnya Arun pun dipukuli dan dipermalukan di depan umum Bahkan gurunya juga percaya Dan mengeluarkan dari sekolah Kemudian saat dia membuat film dokumenter dengan pacarnya Seseorang malah memberikan sebuah ulasan buruk padanya Dan pada saat dia mencintai seseorang wanita Wanita itu malah dibawa kabur oleh adiknya Setelah berhasil membunuh semua orang Kini hanya keluarga Fikramlah yang tersisa Arun lalu datang dengan menyamar sebagai petugas gas Dia lalu memasangkan bom yang dibawanya di sebuah tabung gas Dan doar bom itu dan gas itu meledak menewaskan kakak iparnya Tak lama kemudian Arun menyadari jika Maha anak gadisnya Siri tidak ada di rumah itu Dia lalu pergi ke sekolah untuk mencarinya Saat diandak tertabrak truk Maha menarik tangannya Arun Sejak saat itu Arun berubah dan malah menyayangi Maha Dia menganggap Maha sebagai anaknya sendiri Itulah mengapa doa sengaja menculik Maha dan merawat dengan baik Arun berkata jika Fikram tak perlu mencemaskan Maha Karena dia merawatnya dengan sangat baik Arun juga menambahkan jika semua yang dimiliki Fikram akan segera hilang Ia renggut dan benar saja Siri kakaknya Fikram sudah tak ada di rumah sakit Siri lalu mengatakan jika kedua adiknya akan segera menyelamatkannya Arun sama sekali tak mengerti Siri lalu menjelaskan jika dia memiliki dua orang adik Fikram dan juga Aditya Arun tidak akan bisa melihat Aditya karena Aditya berada dalam jiwanya Fikram Mereka hidup di dalam satu raga yang sama Arun tidak akan bisa menghabisi Fikram Karena selama ini Aditya selalu melindunginya Fikram yang seharusnya mati saat jatuh ke dalam jurang itu Tapi Aditya berhasil menyelamatkannya Bahkan orang yang membawanya pergi waktu itu bukanlah Fikram Melainkan Aditya Fikram terus berpikir bagaimana caranya Dia bisa menemukan Arun Fikram lalu mengingat jika Maha sangat menyukai aku es krim Vinyali Fikram lalu menunggunya di warung penjual es krim tersebut Dan tak lama kemudian Nandakisor datang untuk membeli es krim Fikram curiga dengan gelagat Nanda karena dia selalu saja kembali setiap 3 jam sekali Dia lalu mengikuti Nanda Nandakisor hingga akhirnya sampai di sebuah pabrik Fikram terus mengikutnya hingga masuk ke dalam pabrik Fikram yakin jika pabrik itu adalah markasnya Arun Apalagi dia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan mainan Dan benar saja anak buah Arun lalu datang dan menyerangnya Tak lama kemudian Arun menunjukkan wajahnya Anak buah Arun lalu datang mengelilinginya Tapi Fikram berhasil mengalahkan mereka semua Fikram dan Arun lalu saling baku hantam Saat itu Arun menunjukkan kekuatannya Dia berhasil membuat Fikram tersudut Maha lalu keluar dan memanggilnya Maha terus berjalan ke atas gilingan pabrik yang sedang bekerja Aditya yang murka lalu menunjukkan kekuatannya Aditya berhasil menerbangkan Arun hingga terpental sangat jauh Fikram lalu menyelamatkan Maha dan memeluknya dengan penuh bahagia Tapi di sisi lain Arun melemparkan sebuah jangkar ke arah Fikram Tapi Aditya menangkapnya dan balik melemparkannya Fikram lalu berjalan mendekati Arun yang tengah sekarat Arun lalu bertanya apa yang ada di dalam tangan kiri Fikram Fikram lalu menjawab jika Arun memang mengetahui semua tentang Fikram Tapi dia tak mengetahui tentang Aditya Adiknya Fikram yang hidup di tangan kirinya dan selalu melindunginya Arun berkata jika seseorang menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan Maka dia disebut dengan orang yang jenius Tapi jika orang tersebut menggunakan kecerdasannya untuk membunuh karena senang Maka dia disebut dengan orang saikepet Dalam keadaan yang sekarat Arun lalu meminta Nandakisor untuk menuangkan minumannya Dia lalu mati dengan keadaan yang menghindakan Malak Semir lalu memeluk ibunya dan Fikram bahagia melihat mereka kembali bersama Beberapa hari kemudian Fikram kembali melanjutkan hubungannya dengan Citra Dia mengatakan jika selama ini dia salah menilai mengenai Aditya Karena Aditya ternyata kembarannya yang sangat baik Tapi penilaian itu seketika Sirna tatkala kejahilan Aditya muncul dan menepuk pantat seorang wanita Wanita itu lalu memarahi Fikram dan Citra melihatnya merasa malu Dia menilai jika semua itu hanyalah bualan Fikram saja Citra lumara dan pergi meninggalkan Fikram Fikram bertanya, apa sih yang sebenarnya kau inginkan Aditya? Dan film pun selesai Terima kasih yang sudah menyimak video-video LK2135 Semoga sahabat semua terima dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.